Velok udah setahun, dia ngubungin aku untuk velok first day ya gitu, iya, aku kasih ya, aku transfer kamu yang beliin kadonya, oh iya oke, itu baru kasih, abis itu dia mau, aku gini kok gak mau ketemu ya dia ya, padahal aku terbuka, aku gak nutup kemungkinan untuk dia ketemu, boleh, boleh banget, terus waktu baru baikan, kita baru ada komunikasi lagi, sekitar 2 mingguan, dia bikin gara-gara lagi, aku nangis banget-banget aku nangis, aku sampe wah, dia kata-katanya jahat banget, dia kata-katanya jahat banget aku bilang, wih kok tega ya gitu, harusnya gak usah kamu kasih banyak-banyak, kamu cuman bilang makasih ya Garnetta kamu udah lahirin anak aku cuman makasih aja gitu kebayang sih gila ya, maksudnya Yendi kita aja yang hamil melahirkan ya, ditemani suami aja itu rasanya berat, itu orang normal ya, sakit luar biasa, sesar pun sakit luar biasa mendinggalkan wanita lain kalau kau direkatin oleh seorang laki-laki yang baru meninggalkan wanita-wanita lain kamu pun akan mengalami hal yang sama, ditinggal, begitu dia ketemu wanita yang baru ya mudah-mudahan jangan pak, emang iya itu, jadi itu udah sifat bawaan iya sih ya jadi kalian jangan, sudah ke kopi joni itu sudah puluhan wanita yang istri kedua, istri ketiga menangis-nangis ya salah sendiri, kenapa lu mau dulu, karena pada saat si cowok itu datang ke kamu, dia meninggalkan istrinya, ya berarti kau pun akan mengalami hal yang sama kita bisa ngerti sih sampe akhirnya, sebenernya aku gak mau, maksudnya ngebahas, iya gak mau tapi, kenapa kau harus hamil, apakah kau tidak berguru sama dia, teknik-teknik menghindari hamil kenapa pengen punya anak kenapa gak selalu bikin di tas kamu pos tinor 2 gitu loh the morning after ya kenapa lu, kenapa, udah tau begitu she loved him iya ini gak bobol, gak tau apa bang iya aku, memang kita niat, dan memang kita berdua memang pengen punya anak dan dia yang punya mimpi, aku kayaknya mimpi kamu hamil, aku yang beliin tas packnya ya oh my god beli, aduh sweet banget sampe, waktu aku udah di Surabaya, aku punya feeling gitu, kamu gak ada bla 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 terus dia bilang, kamu gak usah worry ya, aku cuma ngurusin rumah sama ngurusin kerjaan aku jangan worry, jangan worry sebelum dia cabut, tinggalin kamu dari rumah, dan kamu dalam kondisi hamil, apa yang dia bilang aku mau i have to go, i need to leave, atau apa yang dia bilangin gitu dia sih ya eee ntar pasti kalian ini dulu dong, berantem dulu dong, cekcok dulu dong enggak, kita gak ada cekcok cuman ada kata-kata yang buat aku kuat, untuk aku gak usah nikah sama kamu juga, gak apa-apa kali ini ada salah seorang mama cantik juga, kabarnya anaknya sempat di ancam anaknya, oh itu dia yang dapet ya anaknya sempat di ancam di perkosa serem banget ya, kita denger ceritanya langsung, dan sambut sama-sama ini dia Dena Frizy uuuh uuuuuh buuuuuh uuuuuh muhuuh uuuuuh udangnya Webb Jadi saya sambut dengan tarian tortor. Oh iya benar. Dia istilah orang Batak. Oh iya Jonathan Frizy kan Batak ya? Oh iya benar. Suaminya si Majuntak satu marka dengan ibu saya. Jangan kemana-mana setelah break iklan kita langsung akan membahas bersama dengan Dena Frizy. Anaknya yang malah dan kasus perkosa apa yang hampir menimpa anak dari Dena Frizy. Tetap bersama kami di Hotman Paris Show. Sekarang kamu sudah bau bayi tiap hari. Ada tiga bayi. Ada tiga. Dia di TV Sinetron tiap hari ketemu wanita cantik.